penyesalan apa dan apa yang diimpi-impikan oleh si mayat yang berikutnya ketika dia telah terbujur kaku di dalam kuburnya Allah kemudian menerangkan kepada kita di dalam surat al-furqan ayat yang ke-27 penyesalan yang berikutnya yang akan dirasakan oleh si mayat adalah ketika Allah menyampaikan tentang apa yang dilakukan oleh si mayat ketika si mayat telah terbujur kaku tidak mampu untuk menghadirkan kekuatan sedikit pun untuk dirinya Allah kemudian berfirman hari ketika orang-orang yang dolim itu menggigit kedua tangannya ini menunjukkan apa? hasrah, kerugian kalau kita kemudian merasa rugi itu kita kan sebagian itu sampai menggigit kedua tangan kita lalu kemudian mereka berkata maka kemudian dia berkata kenapa pakai laita? bukanlah Allah pada laita artinya semoga la'ala semoga la'ala itu semoga di mana harapanmu masih bisa terwujud tapi laita mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi itu namanya laita maka kemudian ketika para penghuni-penghuni di dalam kehidupan masyar maka kemudian mereka berkata kalau lah kami dulu mengambil jalan rasul menjadi jalan kehidupan kami maka kemudian dikatakan oleh Imam Ibn Qasir di dalam salah satu toksirnya ini menunjukkan penyesalan orang-orang yang dolim dan cukuplah orang itu disebut dolim dalam kehidupannya ketika dia meninggalkan jalan yang diretas oleh Nabi karena itu akan menjadi penyesalan besar ketika orang itu bertemu dengan hari kiamat nampak segala perkara-perkara yang dia ingkari barulah dia sadar coba kalau dulu saya mengambil jalan yang ditempuh oleh Rasulullah jadi Masya Allah orang yang dolim itu bukan hanya orang yang memukul antum bukan hanya orang yang menendak antum memecahkan kaca rumah antum dan merusak mobil antum bukan hanya itu orang yang dolim yang dikatakan oleh Allah bahkan Allah kemudian mengatakan salah satu orang yang dolim itu apa? yang mereka menggigit tangannya dan berkata coba kalau semoga kami itu mendapati dalam hidup kami menjadikan Rasulullah itu menjadi jalan kehidupan kami Inilah mahalnya harga itibak kepada sunnah Rasulullah karena sesungguhnya apabila kamu melepaskan sunnah Rasulullah dalam kehidupanmu sesungguhnya inilah yang kamu akan sesali ketika kamu menghadap Allah dan akan dipertimbangkan segala amal ibadah kita inilah pentingnya Pak bahwasannya kemudian ilmu harus bernasab kepada Rasulullah kalau anak kita bernasab kepada kita kalau kemudian anak seseorang bernasab kepada bapaknya ilmu itu bernasab kepada Rasulullah kalau ilmu yang kamu miliki dalam ibadah dan hidup tidak bernasab kepada Rasulullah jangan harap amal itu akan ditimbang oleh Allah karena sudah tidak ada alasan untuk menimbang amal itu kalau kemudian sudah mengikuti Rasulullah baru ditimbang baru akan kelihatan ikhlasnya, ikhlas satu ndak itu akan ketahuan ketika ditimbang tapi kalau seseorang di dalam kehidupannya ternyata ilmu yang dia ambil bukan jalan yang diretas oleh Rasulullah tidak sebagaimana yang dicontohkan Nabi ya tidak akan ditimbang sholat kita, puasa kita karena sudah menyelisi dan meninggalkan contoh dari Rasulullah makanya berkali-kali saya sampaikan bukan Rasulullah s.a.w. sebagaimana diterangkan oleh Malik bin Anas r.a Malik bin Anas itu mengatakan Malik bin Anas berkata sesungguhnya ilmu di dalam kehidupanmu ilmu kita di dalam kehidupan kita itu ibaratnya darah dan daging kita jadi yang namanya jasad itu kan tergantung kepada darah dan daging orang itu disebut manusia ketika ngalir darahnya dan tumbuh dagingnya Rasul mengatakan, eh Malik bin Anas mengatakan sesungguhnya ilmu di dalam agama itu ibaratnya sebagaimana darah dan dagingmu itu loh yang akan ditanyakan oleh Allah pertama kali sebelum Allah bertanya tentang semua ibadah kita Allah tanya dulu ilmu dan kalau disebut kata ilmu apa artinya? Imam Imroja berkata kalallah kalah rasul perkataan Allah dan perkataan Rasul terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!